Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali pada hari ini saya akan membawakan sebuah termowocana yang berdemakan Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam yang termatuk di dalam kitab Narayana Upanisa. Sebuah kata yang sangat indah untuk kita dengar dan sebuah kata yang sangat indah untuk kita ucapkan. Namun sangat sulit untuk kita terapkan, untuk kita praktikan di dalam kehidupan keseharian kita. Mengapa demikian? Karena sebagian besar dari kita belum benar-benar memahami, belum benar-benar paham apa arti dan makna dari Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam yang berarti semua makhluk di dunia ini adalah persedaran. Pengertian yang sangat sederhana, namun penerapannya sangat sulit dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam kitab Bagauan Gita Adiyah yang 14 luka 4 menyatakan sebagai berikut. Yang artinya, dari rahim Garba apapun makhluk itu lahir, Oh Kunti Putra Arjuna, Mahabrahma adalah Garba aslinya dan akulah penciptanya. Makna seloka Bagauan Gita Adiyah yang 14, seloka 4 tersebut memiliki makna ataupun konsep yang sama dengan arti Wasudewa Kutumbakam. Makna seloka Bagauan Gita tersebut berarti semua makhluk di dunia ini adalah persedaran. Menyadari bahwa kita berasal dari satu sumber, kita berasal dari Brahman, dari Tuhan yang Maha Esa, dari Idel Sanyang Diloso. Berarti kita berarti semua manusia adalah persedaran. Jika kita menyadari bahwa kita adalah persedaran, maka kita tidak akan melihat adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lain, antara agama satu dengan agama lain, dan antara budaya satu dengan budaya lain. Indahnya arti dari seloka ini. Selain di dalam kitab Bagauan Gita, di dalam kitab Sarasamoscaya, seloka 136 menyatakan sebagai berikutnya, Yang artinya, bila orang itu sayang akan hidupnya, buat apa ia ingin memusnahkan kehidupan orang lainnya. Segala sesuatu yang membuat diri ini senang, hendaklah itu yang kalian lakukan kepada orang lainnya. Makna seloka kitab Sarasamoscaya ini memiliki makna yang sama dengan konsep Wasudewa Kutumbaka. Jika kita menyadari semua makhluk di dunia ini adalah bersedaran, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kita melakukan hal ataupun perbuatan yang membuat orang lain menjadi sedih. Selain konsep wasudewa Kutumbaka, seloka Sarasamoscaya 136 tersebut juga mengandung arti dari konsep tatuang asing, yang mengerti yang sangat sederhana. Tatuang asing yang berarti aku adalah kamu. Ketika kita merasakan ada sesuatu sumber yang sama yang ada di dalam diri kita, kita menyadari bahwa ada sumber yang sama yaitu Brahman. Di dalam diri ini ada jiwa, percikan dari Brahman. Ada Atman yang bersemayam di dalam diri manusia. Kita memiliki sumber yang sama yaitu Brahman. Kita memiliki Atman, kita memiliki jiwa. Jiwa kita bersemayam di dalam diri ini. Dengan memiliki jiwa yang bersemayam di dalam diri, tentunya kita selalu bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghargai bagaimana kita bisa memperlakukan orang dengan baik. Wasu Dewa Kutumbaka. Marilah kita pupuk rasa persaudaraan. Marilah kita melihat sebuah perbedaan. Kita jadikan sebuah persaudaraan. Tali persaudaraan yang keras. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti contohnya, misalnya sebagai bangsa Indonesia yang terkenal dengan agama dan seni budayanya, tentu kita memiliki banyak perbedaan yang kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Hidang. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap pada tujuan yang satu, yakni tetap dalam kesatuan dan kebersamaan. Jadikanlah perbedaan ini sebagai kekuatan untuk memperkokoh jalinan persaudaraan antara sesama suku daerah di Indonesia. Bukan sebaliknya, karena perbedaan harus terjadinya pertengkaran. Hal inilah yang sangat sering di jaman modernisasi dalam agama Hindu yang kita kenal dengan istilah Kalihigo. Yang artinya, di mana zaman ini adalah zaman yang paling kejam. Segala perbuatan manusia sudah didominasi oleh kekuatan adharma, kejahatan. Sehingga manusia rela melakukan hal apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti terjadinya pertengkaran, pelecehan ataupun penistaan agama, konflik, saling menghina karena perbedaan dan perdebatan masalah agama. Sesungguhnya kita semua ini adalah satu. Kembali lagi kepada konsep Wasudewa Kutumbakam. Demikianlah pemaparan dari konsep Wasudewa Kutumbakam yang berarti bahwa semua makhluk di dunia ini adalah bersaudara. Kita bersumber dari satu sumber yang sama yaitu Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari akan hal tersebut jika kita paham dengan konsep tersebut dan kita praktekkan dan lakukan di dalam kehidupan kesaharian kita, maka kita akan saling menghargai, maka kita akan saling menghormati dan menyayangi. Dengan demikian, maka akan terciptanya kehidupan yang tentram, damai, dan harmonis. Baik, demikianlah Dharma Wajana yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan akhir kata kami tutup dengan Paramu Sampir. Om Sampir, 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 Om.